selamat menikmati boleh buat orang pengsan jika mendengar oke baiklah sebelum itu sebelum admin mulakan dengan apa yang admin ingin kongsikan kepada anda pada hari ini admin minta bantul admin tolong tekan butang subscribe dan tekan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan kepada anda pada hari ini jadi bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin mengucapkan terima kasih kerana anda telah memberi admin satu soangan yang amat bermakna bagi diri admin untuk melakukan satu konten buat anda semua oke baiklah hari ini isu ini sangat-sangat menggemparkan dimana admin baru saja terima ianya berkata itu fitnah mana buktinya siapakah orang tersebut siapakah menteri tersebut yang berkata itu fitnah mana buktinya saya tidak tahu bagaimana perdana menteri membuat dakwaan begitu serius hanya kerana kita menang banyak kerusi dan hanya kerana kita mempunyai banyak bendera atau kita telah menggegarkan jentera kita dengan berkesan dan menewaskannya sehingga UMNO mengalami kekalahan besar di 8 negara katanya siapakah gerangan yang admin ingin kongsikan kepada anda pada hari ini info ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini oke baiklah berita sepenuhnya tuduhan PN dibiayai syarikat judi dakwaan serius kata Muhyiddin adakah Muhyiddin ini memang melakukan perkara yang dilarang menerima dana dari syarikat judi agar PN menang pada PRU15 Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan tuduhan perdana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim bahawa Perikatan Nasional PN menerima pembiayaan daripada syarikat judi untuk kempen pilihan raya umum ke-15 menepis dakwaan itu pengurusi PN tidak berkata tuduhan dibuat Anwar itu tidak disokong bukti kuku selain sekadar andaian yang dibuat berdasarkan kempen meluas PN ketika PRU15 katanya Muhyiddin ya itu fitnah mana buktinya mudah sangat nak lempar tuduhan sebegitu kita PN ada prinsip kalau nak terima sokongan pun kita tak terima dari sumber yang haram jadi saya tidak tahu bagaimana Perdana Menteri membuat dakwaan begitu serius hanya kerana kita menang banyak kerusi dan hanya kerana kita mempunyai banyak bendera atau kita telah mengegarkan jentera kita dengan berkesan dan menewaskannya sehingga UMNO mengalami kekalahan besar di lapan negeri katanya beliau berkata demikian ketika sidang media selepas cerama grand finale PN Padang Serai di Taman Selasi Anwar ketika di sidang media di pejabat Perdana Menteri di Putrajaya membayangkan sebahagian dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian yang terbabit dengan cabutan kas mengulas lanjut Muhyiddin yang juga presiden bersatu menafikan dakwaan bahawa PN berbelanja secara berlebihan untuk kempen PRU15 memandangkan gabungan itu baru wujud 2 tahun manakala bersatu hanya ditubuhkan 5 tahun lalu payang dikata Muhyiddin saya tidak mahu tuduh dia Anwar katanya Muhyiddin saya tidak mahu tuduh dia Anwar apa-apa malah tak mahu nak tuduh mereka menerima dana politik dari mana saya rasa iya dakwaan PN terima pembiayaan syarikat judi satu tuduhan yang sangat serius kita akan lihat apa yang patut kita lakukan katanya ketika ditanya sama ada PN sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang susulan tuduhan itu dalam perkembangan berasingan Muhyiddin juga menafikan dakwaan berhubung penyelewengan dana arim 600 bilion ketika beliau menjadi perdana menteri Muhyiddin berkata beliau terkejut dengan tuduhan Anwar yang didakwanya tidak berasas saya sebagai perdana menteri anda mesti bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang anda katakan ia mesti berdasarkan fakta ia mesti berdasarkan bukti dan tidak sepatutnya berdasarkan kabar angin katanya Muhyiddin katanya Muhyiddin ya itu fitnah mana buktinya mudah sangat nak lempar tuduhan sebegitu kita PN ada prinsip kalau nak terima sokongan pun kita tak terima dari sumber yang haram jadi saya tidak tahu bagaimana perdana menteri membuat dakwaan begitu serius hanya kerana kita menang banyak kerusi dan hanya kerana kita mempunyai banyak bendera atau kita telah mengegarkan jentera kita dengan berkesan dan menewaskannya sehingga UMNO mengalami kekalahan besar di lapan negeri katanya beliau berkata demikian ketika sidang media selepas cerama grand finale PN Padang Serai di Taman Selasi Anwar ketika di sidang media di pejabat perdana menteri di Putrajaya membayangkan sebahagian dana pilihan raya PN datang daripada syarikat perjudian yang terbabit dengan cabutan kas mengulas lanjut Muhyiddin yang juga presiden bersatu menafikan dakwaan bahawa PN berbelanja secara berlebihan untuk kempen PR15 memandangkan gabungan itu baru wujud 2 tahun manakala bersatu hanya ditubuhkan 5 tahun lalu payang dikata Muhyiddin saya tidak mahu tuduh dia Anwar katanya begini saya tidak mahu tuduh dia Anwar apa-apa malah tak mahu nak tuduh mereka menerima dana politik dari mana saya rasa saya rasa iya dakwaan PN terima pembiayaan syarikat judi satu tuduhan yang sangat serius kita akan lihat apa yang patut kita lakukan katanya ketika ditanya sama ada PN sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang sesualah susulan tuduhan itu dalam perkembangan berasingan Muhyiddin juga menafikan dakwaan berhubung penyelewengan dana RM600 bilion ketika beliau menjadi Perdana Menteri Muhyiddin berkata beliau terkejut dengan tuduhan Anwar yang didakwanya tidak berasas saya sebagai Perdana Menteri anda mesti bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang anda katakan ia mesti berdasarkan fakta ia mesti berdasarkan bukti dan tidak sepatutnya berdasarkan kabar angin katanya Muhyiddin info ini sangat panas dan mengegarkan pada hari ini dimana tuduhan-tuduhan ke atas Muhyiddin dilemparkan ke atasnya tidak habis-habis lagi lah Muhyiddin kita ini dan tidak habis-habis juga lah perbicaraan mereka kemana perginya dan dimana larinya uang perbelanjaan budget yang digunakan selama ini oke jadi setakat itu saja info-info ringkas dari admin pada hari ini untuk anda semua jadi sebelum anda meninggalkan channel ini bantulah admin tekan butang subscribe dan tekan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana anda telah memberi admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin untuk melakukan sebuah konten yang akan admin kongsikan kepada anda di dalam channel admin ini jadi baiklah setakat itu saya dari admin Invent Voning Gas pada hari ini salam jumpa dan salam kenal semua bye bye